M.C.U. Silahkan M.C.U. Dimulai. Suara ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para hadirin sekalian. Yang terhormat narasumber kedua kita, Bapak Dr. Sirajudin SP MKS RD. Yang terhormat narasumber ketiga, Bapak Darwis Nurahim SPD SST FT MKS. Yang terhormat Direktur Poltekes Kemenkes Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Agustian IPA MKS. Yang kami hormati para Wakil Direktur Poltekes Kemenkes Makassar. Yang kami hormati Kepala Pusat Penjaminan Mutu Bapak Muhammad Askar Eskap Ners MKS. Yang kami hormati para Kepala Pusat dan Unit yang hadir. Yang kami hormati para Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Dosen, dan Staf Poltekes Kemenkes Makassar. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar seri Poltekes Kemenkes Makassar yang dapat hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan, ampunan, dan rahmatnya. Sehingga kita dapat menghadiri dan berpartisipasi pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022. Dalam kegiatan webinar seri 8 Poltekes Kemenkes Makassar. Dengan tema Interprofessional Education and Collaboration in Collaboration with Center of Excellence on Urban Health Makassar Health Politek. Selanjutnya, pertenankan saya setelah pembawa acara akan menyampaikan susunan acara webinar seri 8 pada pagi hari ini. Pembukaan yang sementara berlangsung, baiklah para hadirin sekitarian. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan lapas basmata. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan saligus pembukaan acara webinar seri 8 hari ini oleh Bapak Direktur Poltekes Kemenkes Makassar. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Direktur 2 Poltekes Kemenkes Makassar. Kepada Bapak Ansar, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak, saudara pembawa acara. Apa suara saya terdengar? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kadilat Allah SWT. Alhamdulillah, karena sampai saat ini secara berkelanjutan Poltekes Kemenkes Makassar dapat melaksanakan kegiatan webinar seri es. Dan hari ini insya Allah adalah webinar seri es yang ke-8. Tentu kita sangat berbangga, karena kegiatan seperti ini akan menunjukkan, dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh pusat penjaminan mutu. Pertama, kami mengucapkan permohonan maaf Bapak Direktur beserta Bapak Wadir Satu yang saat ini masih melakukan kegiatan dinas luar. Sehingga diamanahkan kepada kami untuk memberikan ucapan kata pembuka untuk kegiatan webinar seri es pada kali ini. Hari ini kita menghadirkan pembicara Dr. Tang Siok Tium. Beliau adalah lecturer in MSU Malaysia. Bapak Direktur Poltekes Makassar, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tang, yang bisa berpartisipasi di pertemuan ini sebagai narasumber. Kita menyebutkan itu narasumber di Indonesia. Saya percaya bahwa Anda bisa berbagi banyak informasi tentang data dan juga beberapa faktor. But I would like to inform you that this webinar, the participants come from different area. There are physician, physiotherapist, environmental, pharmacy, midwifery, nursing, et cetera. So, I believe you can try to figure out the collaboration between all the disciplines. Saya kira begitu, Dr. Tang. Selanjutnya, ada sahabat saya yang menjadi narasumber pada hari ini. Pak Sirajudin. Dia seorang yang sangat concern terhadap pengentasan masalah stunting. Beliau banyak sekali mendapatkan. Tentu beliau akan menginformasikan kepada kita tentang logic model. Ini suatu ilmu yang harus kita pahami. Dan juga akan ada teman kami dari ketua jurusan, Pak Darwis Durrahim, yang akan membahas tentang fisiologi of exercise and physical fitness. Jadi, saya pikir narasumber pada hari ini adalah orang-orang yang tepat. So, Dr. Tang, today we have, we also invite the chief of department of physiotherapy to inform us about physical therapy and physiology of exercise and physical fitness. This is some kind of collaborate between nutritionist and physiotherapy. Saya kira kita sangat berharap bahwa setiap partisipan atau setiap yang ikut ini bisa menyimak dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan tataran keilmuan. Karena mau tidak mau, visi keilmuannya Politekes Makassar, yaitu pengentasan masalah kesehatan urban, itu akhirnya bisa diwejantahkan oleh seluruh disiplin keilmuan yang ada di Politekes Kemengkes Makassar. Akhirnya, kami percaya bahwa semoga kegiatan-kegiatan ini selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. Kemudian, para narasumber selalu mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang tercerahkan dari Allah SWT sebagai pemilik ilmu, sehingga beliau akan selalu memberikan ilmunya dan men-share ilmunya kepada kita-kita semua. Dan akhirnya, kita kemudian yang ikut dalam kegiatan ini juga mendapatkan ilmu dari beliau-beliau dan kita bisa menerapkannya di kehidupan masyarakat. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga Allah SWT selalu menonton Politekes Makassar menuju Polkes Mas Unggul. Nun wal kalami wa mayas urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur 2 Politekes Kemenkes Makassar, Bapak Ansar SFT Visio MKES atas pambutannya. Acara selanjutnya adalah kegiatan inti kita pada webinar seri 8 pagi ini yang akan dimoditratori oleh Ibu Hairun Nima SKM MKES yang merupakan salah satu dosen Politekes Kemenkes Makassar. Baiklah, untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Hairun Nima. Dengan hormat, kami persilahkan. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Direktur Politekes Kemenkes Makassar atau yang mau terima kasih. Yang kami hormati, para narasumber. Yang pertama kita ada Dr. Tan Syuktu. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Dr. Syirajudin, SPNS, Ardi. Kemudian narasumber kita yang ketiga, Bapak Darwis Durahin, SPD, SSP, SPNS. Dan Bapak Ibu, audiens yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Hairun Nima dari jurusan visi Politekes Kemenkes Makassar yang akan memandu kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik, untuk sesi pertama, kita akan mempersilahkan kepada Dr. Tan Syuktu untuk membaca pahamah urinya. Dr. Tan, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, how are you? Yeah, I'm doing good. How about you? I'm fine too. Okay. Thank you for joining us. For us. First, I will read your profile before. Yes, sure. I want to try to share screen before. So, admin. Coba adminnya tolong di- Share screen. Silahkan. Silahkan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah biodata dari Dr. Tan Syuktu. Beliau sangat mudah sekali. Bidang kompetensi beliau itu di bidang community nutrition, kemudian nutrition science, dan overgenomic. Kemudian bidang penelitian beliau juga di community nutrition, atau misi masyarakat, kemudian nutritional science, nutri-dynamic, dan underutilized fruits and vegetables. Obesity, obesitas, dan diabetes, dan anti-oxidat. Kemudian beliau juga adalah lulusan dari MSU Ultramalysia. Beliau lulus tahun 2008 dengan kelar PhD, kemudian yang kedua yaitu dengan kelar PhD dari Universitas Ultramalysia tahun 2012. Kemudian beliau masuk beberapa keanggotaan, yang pertama dalam Golden Gate International Owners Society, kemudian juga sebagai anggota dalam Nutrition Community Health Society, dan Nutrition Society of Malaysia. Untuk jabatan beliau saat ini, beliau sebagai ketua program studi BC dari 2021 sampai dengan sekarang, dan sebagai dosen senior di MSU mulai 2018 sampai dengan sekarang. Beberapa sertifikat penghargaan untuk ketertaan ini sangat banyak sekali. Banyak sekali mulai dari Young Investigator Award, ini tahun 2022 saja sudah banyak sekali. Best Research Oral Presenters, kemudian Best Research Postal Presenters, dan yang paling menarik ini ada ternyata sebagai student favorit lecture. Ternyata beliau sebagai dosen favorit untuk mahasiswanya. Selamat untuk Dr. Tan, semoga jejak ini diikuti juga oleh para dosen-dosen kita yang ada di sini. For your information, Dr. Tan, our audience is a lecturer, research, and student also. Oke. Baik, saya lanjut dengan publikasi dari Dr. Tan ini sangat banyak sekali. Tidak salah kami mengundang beliau sebagai narasumber kita untuk tahun 2022 saja. Beliau sudah menembus ke-1 dan ke-2, dan tulisan untuk tahun 2022 ini sudah banyak sekali. Sampai dengan untuk tahun 2022 sampai dengan 15 tulisan yang tembus ke-1, ke-2, dan ke-3. Sampai dengan tahun 2010, ini banyak sekali tulisan beliau, sampai tahun 2009 ada 39 jurnal beliau yang terdiri di kisah 1, ke-2, dan ke-3. Dan pengakuan patent dari Dr. Tan ini ada tertutup tahun 2009 terkait dengan penelitian polipen moral action and justice reform. Oke, saya kira itu CP dari beliau, Dr. Tan Syukiu. Do I correctly pronounce your name? It's okay. I'm sorry if I won't. It's okay. Baik, Bapak-Ibu, kita lanjutkan presentasi dari Dr. Tan. Kami persilahkan kepada Dr. Tan untuk menguaparkan materi. Dr. Tan, you have 30 minutes to present your work, your paper. So, please. All right, thank you so much for the introduction. Before I start, allow me to share my screen. All right, are you able to view my slide over here? In progress, Dr. Tan. In progress. Okay. Yes, it's so. Okay. It might take some time. Yes. Okay. All right, before I start, thank you so much for inviting me to this webinar. Basically, today's topic is on food security and physical activity during the COVID-19 home confinement and online cross-sectional study in Malaysia. I will go very slow. If you have any questions, please feel free to ask during the seminar. Basically, for today, I would like to give you some brief explanation on two publications that I have actually produced during the COVID-19 pandemic. The first publication is on physical activity, sanitary behavior, and risk status of university students during the COVID-19 lockdown. For this study itself, I tried to compare the physical activity factors among Malaysian students and Indonesian students. I have actually published this set of data in International Journal of Environmental Research and Public Health. If you would like to read through the full-length manuscript, you can always feel free to scan this QR code. And this QR code can lead you to the full-length manuscript itself. So, a very general introduction here. Malaysia is just like Indonesia. We are having nationwide lockdown to prevent the spread of COVID-19 transmission. Now, during the time period of lockdown itself, all the learning institution and exercise facilities were closed. When we are closing all learning institution and exercise facilities, for sure, we can see the fact that there is a substantial decrease in terms of the physical activity level. And due to the fact that all the learning activity needs to be carried out at home, and somehow, we are also forced to work at home as well. Now, by combining the effects of institution closure with the activity of learning at home, we can see the fact that it can certainly give a negative impact on the physical activity level, as well as there is a substantial increase in terms of the secondary behaviour across people coming from different nations. Therefore, the objective of this study was to compare the prevalence of physical inactivity and the patterns of physical activity among university students in Malaysia and Indonesia during the COVID-19 pandemic. The data collection for this study was conducted during 15 to 31st December 2020. This was a cross-sectional study which we are recruiting Malaysian undergraduate and Indonesian undergraduate students by using convenient and slow-ball sampling approach. In terms of the study instrument, we asked the respondents to self-report their social-thermographic background, including gender, age, as well as level of study. On the other hand, we also asked them to self-report their body height, also the body weight, before and during the COVID-19 pandemic. We are using the anthropometry measurement to calculate the body mass index, or BMI. On the other hand, in terms of the physical activity and secondary behaviour, we asked the respondent to self-report their physical activity pattern and the sitting time by using the International Physical Activity Questionnaire short form, or we call it as IPAT-SF. Now, in terms of data analysis, we use discrete statistics, including mean standard duration, medium, inter-quarter range to report the social-thermographic characteristic of the respondent. On the other hand, we use men, Whitney, youth, and independent sympathy tests to compare the physical activity level, as well as the secondary behaviour across university students coming from Malaysia and Indonesia. On the other hand, we use Spearman-Rank correlation test and adjusting for gender and age in order to compare is there any significant difference between the physical activity level performed by both Indonesian and Malaysian university students. Moving forward to the result, as what you can see from this table itself, majority of our respondents were female, aged between 20 to 25 for Malaysian student, while 18 to 21 years old for Indonesian student. If you further read through this particular table itself, you should be able to see the fact that majority of our respondents claimed themselves gaining weight due to the COVID-19 pandemic. Now, this one is the second table which I'm trying to explain to you the time devoted to physical activity and secondary behaviour among university students during the COVID-19 pandemic. As what you can see here, on my left-hand side, I have the physical activity pattern performed by Malaysian university students. On the other hand, on the right-hand side, you should be able to see the fact that I have got a set of data which I'm trying to explain to you the time devoted to physical activity among Indonesian students. If you look at this table itself, I'm sure you will be able to see the fact that there was no significant difference in terms of the time devoted against vigorous intensity physical activity, moderate intensity activity across university students coming from different nations. As well as when we try to look at the total physical activity level, although the fact that Malaysian students claim themselves perform a higher level of physical activity during the COVID-19 pandemic compared to Indonesian students, but somehow when we put this data into main VEU test, we did not see significant difference. Now, when you look at the secondary behavior itself, we analyze the secondary behavior by using independent sample T-tests. And Malaysian university students reported to have a higher secondary behavior during the COVID-19 pandemic compared to Indonesian students. On average, Malaysian students spend approximately 9 hours sitting on the desk to perform internet browsing or even reading through journal articles or other things during the COVID-19 pandemic. On the other hand, Indonesian students only perform and only sit over the desk for approximately 8 hours per day during the COVID-19 pandemic. One thing I would like to highlight here is that when you look at working, working performed by university students across different nations, we can see the fact that Malaysian students claim that they perform a higher level of working during the COVID-19 pandemic compared to Indonesian students. So this one is a very interesting data here. I'm trying to explain to you what is the weight change across Malaysian students and Indonesian students during the COVID-19 pandemic. As what you can see from this speaker here, majority of the Malaysian students are gaining weight and they gain an average weight of not more than 5 schedules during the COVID-19 pandemic. All right. Obviously, the Indonesian students also share the similar trend whereby the Indonesian students also gain some weight as well. It's just that the magnitude of weight gain is not more than 5 kg during the COVID-19 pandemic. This is the table to show you the correlation between the study variable after adjustment of gender and age. As what you can see over here, basically, there was no significant correlation between the moderate intensity physical activity, walking, total physical activity, as well as secondary behavior against the weight change during the COVID-19 pandemic. In terms of the rigorous intensity physical activity, we can see the fact that for Malaysian university students, there was a negative correlation between rigorous intensity physical activity with weight change, meaning the fact that for Malaysian students who perform a very high level of rigorous intensity physical activity during the COVID-19 pandemic, it can lead to weight loss. but we cannot see such correlation happen for Indonesian students. So, going forward to discussion itself, in this study, we found that 20.4% of Malaysian and 22.4% of Indonesian students were physically inactive. And this result is actually correspond to the data published by WHO, which stated that 23% of adults do not meet the recommendation for physical activity globally. And during the COVID-19 pandemic, the time devoted to secondary behavior, which also referred to as daily sitting time, is expected to increase. And data coming from this study shows that the Malaysian and Indonesian students spend an average time of 9 hours per day and 7.85 hours per day engaging in sedentary behavior during the home confinement. Now, it has also been previously reported that individuals who were overweight or obese before the pandemic were more likely to gain additional weight during the COVID-19 pandemic. However, results from this study showing us the fact that both Malaysian and Indonesian students were having a similar proportion of overweight and obesity throughout the pandemic itself. And interestingly, our findings also shows the fact that university students had a better engagement in physical activity despite there's an increase in sedentary behavior during the confinement itself. And one of the conclusion that we can make from my study is that both Malaysian and Indonesian students did not comply with the recommendation by WHO which is to perform at least 150 minutes of moderate intensity activity or 75 minutes rigorous intensity physical activity per week throughout the COVID-19 pandemic. Now, another thing I would like to highlight is that we observed that there was a significant proportion of Malaysian students gained weight during the COVID-19 pandemic despite the fact that the Malaysian students reported to have a higher physical activity level than the Indonesian students. Now, when we further narrow down look at the physical activity pattern what we can see here is that the accumulated physical activity performed by Malaysian students is actually coming from working alone while for the Indonesian student it was from a combination of rigorous intensity physical activity and working and this could partly justify the fact that while Malaysian students are gaining weight despite the fact that we have a higher level of physical activity compared to Indonesian students and we also found that there was a weak inverse correlation between duration devoted to rigorous intensity physical activity with weight change among Malaysian students as I have mentioned to you previously this is trying to tell you the fact that when Malaysian students perform a higher level of physical intensity physical activity it can lead to weight loss so what we can conclude based on my first study are that the majority of students were physically active engaged in more than eight hours of secondary behavior meaning the fact that we spend more than eight hours sitting in front of our laptop during our work and gain less than five kg of body weight during the COVID-19 pandemic lockdown the temporary closure of learning institution and exercise facility has further prevented individuals from complying with the WHO recommendation of moderate to vigorous physical activity students coming from both nations who did not comply to the recommendation of WHO due to the COVID-19 pandemic home confinement all right that's the end for my first paper let's move forward to the second journal article which I have published my finding in human nutrition and metabolism under Elsevier so I have also included the full-length journal article in this QR code if you would like to read through the whole paper please feel free to scan this QR code in order for you to download it from the website itself now when we talk about food insecurity majority of us think that food security always refers to the fact that whether or not we are measuring individual has got income or money to purchase for food but according to the definition from FAO food insecurity it doesn't only tell us about whether or not we have enough money to purchase for food we also measure whether or not an individual has physical access social access and economic access to sufficient safe and nutritious food we are talking about whether or not individual is having enough ability to purchase food with complete nutrition basically food security system depends on several factors the first one the national food system meaning the fact that when there is a destruction in the food supply system in a country definitely this can affect the food security status of the nation secondly it also depends on the social economic condition meaning the fact that it depends on the money income that an individual is earning if an individual is having difficulty to earn sufficient income definitely this can give a significant impact on the food security status thirdly food security status can be also influenced by the food price frustration meaning the fact that during the COVID-19 pandemic some of the food items are actually selling at a higher price this can have a negative impact for those with a low earning income thirdly food security status also impacted by unexpected events in a nation for example over here when we have COVID-19 pandemic for sure we will see the fact that there is a substantial increase in the food insecurity portion among a nation among a nation among a resident coming from a country the objective of the second paper was to investigate the prevalence of food insecurity and its associated factors during the enforcement of MCO 1.0 which is during the first nationwide lockdown in Malaysia this was a cross-sectional study whereby the data collection was performed from the 1st of May until 14th of May 2020 we adopted a convenient and snowball sampling approach to recruit 162 Malaysian adults aged 21 to 50 years the social demographic characteristic of the respondent was self-reported we asked the respondent to self-report their gender age as well as the money earned income during the COVID-19 pandemic we used patient health questionnaire tool or PHQ2 to assess the presence of depressive syndrome during the COVID-19 pandemic we used the food insecurity experience skill to assess the food security status of our respondent during the COVID-19 pandemic lockdown in terms of the data analysis we used discreet statistics to describe the social demographic characteristic of our respondent and we used the bivariate analysis to identify the potential confounding factors that can potentially influence the food security status of our respondent lastly we used the multivariable logistic regression in order to find out what are the social demographic factors that can actually affect the food security status of Malaysian adults okay now let's move forward to the result as what you can see from the first table itself majority of our respondents were female aged between 21 to 30 years they are actually Chinese being single with single marital status during the COVID-19 pandemic majority of them are employed during the data collection was performed and they earned less than 4,000 per month during the COVID-19 pandemic majority of the respondents were also living in a medium sized household which only contains 5 to 7 members and majority of the respondents were reported as not being the head of a household and without the depressive symptoms during the COVID-19 pandemic lockdown The second table over here is trying to tell you what was the prevalence and severity of food insecurity during the implementation of the first nationwide lockdown in Malaysia As what you can see from this table here 43.2 percent of the respondents were reported to be food insecure during the MCO 1.0 Table 3 here is trying to identify what were the compounding factors that can actually give a significant impact towards the food insecurity status during the COVID-19 pandemic based on the result from viral analysis we are selecting wearable that give a p-value that portray a p-value of less than 0.25 in order to be included into our multivariable body state regression analysis from this table here it's quite obvious the fact that we will have to include NSAT minor status employment status during the COVID-19 pandemic money earned income as well as the head of the household into our regression analysis table 4 here is trying to identify what was the predictor for food insecurity during the first movement control order in Malaysia as what you can see from this table here being Malaysian Indian those who are actively employed during the COVID-19 pandemic and those with earning income of less than 400 per month they are actually at a significant high risk for being food insecure during the COVID-19 pandemic moving forward to the discussion basically it has been previously reported that the pre-pandemic food insecurity prevalence is somewhere around 9.5 to 32.8 percent while in the current finding we have actually identified there is a substantial increase in the food insecurity status whereby it was reported that 43.2 percent of our respondents were being food insecure during the COVID-19 pandemic according to the data reported by national health and morbidity survey 2019 the prevalence of lifetime depression was approximately 2.3 percent while in the current findings reported a higher prevalence for depressive symptoms during the COVID-19 pandemic outbreak and the COVID-19 pandemic outbreak has impacted several unexpected socioeconomic impacts worldwide including household financial distress resulting from the global economic recession coronavirus related job loss and pay cut basically one of our findings that I would like to highlight is that respondents who earn a money income of less than 400 per month were more likely to be food insecure during the COVID-19 pandemic all right now it has also been previously reported that those with food insecure during the COVID-19 pandemic or even before the COVID-19 pandemic has a higher prevalence for depression due to the fact that they might have a higher urgency to always ensure the food availability and adequacy at home somehow in our current findings we did not observe an association between food insecurity with the presence of depressive syndrome and one of the significant findings that I would like to highlight for our study is that the Malaysian Indian had a higher ratio for food insecurity than Malaysian Chinese this can be due to the fact that they are reported to be more financially insecure compared to Malaysian and Malaysian Chinese and despite the fact that being single had a higher risk for food insecurity before the COVID-19 pandemic finding for this study demonstrated that there was no significant association between manager centers and the food insecurity during the implementation of movement control order 1.0 this one is another outcome that being reported in my study respondents who were actively employed during the MCO 1.0 had a higher owed for food insecurity compared to those who are unemployed this can be due to the fact that temporary closure of economic activity due to the COVID-19 home confinement have affected the money household income which further exposing those with active employment at risk for food insecurity lastly we did not observe there is an association between being the head of a household and household sizes with the incident of food insecurity during the COVID-19 home limitation for both study are that both study adopted online cross-sectional study meaning the fact that we cannot further generalize dividing from both study into the whole population in Malaysia and Indonesia at the same time when we look at the sample site itself basically we only recorded approximately 200 something for the first study and only 162 respondents for the second study basically the sample size over here we cannot make a very conclusive remark based on our finding lastly when we ask our respondent to recall money earned income as well as the anthropometry measurement it can be potentially subject to recalling bias people might not be able to recall the figure correctly all right what we can conclude based on the second study is that the policymakers are urged to pay more attention to those of vulnerable population when formulating economic stimulus and coping strategy for food insecurity in the post pandemic era now that's the end for my report for my presentation I just want to highlight the fact that in addition to the two studies that I have presented just now I have also got a lot COVID-19 related publication basically this one just to show you the fact that if you have any interest you can actually browse to my profile all right this one is another additional slide and the last one and you can always scan this QR code in order to get through my research profile and download all the COVID-19 related publication thank you so much if you have any question I would be more than happy to answer your queries okay thank you very much Dr. Tan for giving such information and interesting presentation now come to the question and answer the session I would like to have a question from partisipan Bapak Bapak Ibu sekalian silahkan untuk memberikan pertanyaannya boleh langsung dengan menggunakan chatbox yang ada di ruang zoom dan boleh juga melalui langsung mengaktifkan suara dan kameranya kami persilahkan Bapak Ibu ya di chatbox Dr. Tan we have one question from Bapak Asgar I have seen from your research that there are significant difference in travel walking between Malaysia and Indonesia University students do you have any suggestions about the result for us thank you all right so this one was actually reported during the COVID-19 pandemic I'm sure the fact that when we try to compare the duration to working right now basically you can see a substantial increase due to the fact that we have actually entered to endermate period and whereby people are actually now allowed to move around I would suggest to have help promotion activity if this is allowed in both countries to promote the effects for engaging more in physical activity after the COVID-19 pandemic another point is that when you see from my result itself it's quite obvious the fact that we have a large proportion of both Malaysian and Indonesian students gaining weight due to the COVID-19 pandemic I would say if we want to promote physical activity itself we are not targeting on working we also would like to bring out or we want to highlight the beneficial effects for performing rigorous and moderate intensity physical activity to those participants itself and at the same time if the respondent if the participant or if the nation from both Indonesia and Malaysia have difficulty to access to exercise facility during the COVID-19 pandemic I would highly suggest to conduct help promotion activity online meaning the fact that we can always encourage people to go for home based exercise they can perform exercise at home while looking at video demonstration video maybe while YouTube maybe while channel developed by Ministry of Health in both country in Malaysia and Indonesia I hope I have answered your queries okay bagaimana Bapak Askar thank you for Dr. Tan Bapak Askar okay thank you Dr. Tan for the answer okay baik Bapak Ibu saya mengajak kembali untuk memberikan pertanyaan melalui Zoom ataupun melalui chatbox please use right hand in zoom then unmute your microphone and camera jadi tolong diaktifkan kameranya dan suaranya boleh juga melalui chatbox yang sudah tersedia di Zoom kita silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya sepertinya masih malu-malu Pak ya Pak Askar oke ya ada the second question from Supartina okay the question is in your research do you seen what are significantly different physical activity sedentary behavior and weight status university student before and after the COVID-19 lockdown all right in my current research basically we assess the physical activity sedentary behavior as well as the week status during the COVID-19 pandemic we can always ask our respondent to self report their physical activity level before the COVID-19 pandemic somehow we think the fact that people might not be able to report it correctly that's the reason why the main objective of our study is only focusing on what was the physical activity level during the COVID-19 pandemic itself we did not assess the physical activity and secondary behavior before the COVID-19 pandemic so this is one of the limitations somehow it can be very difficult for us if we are hosting our questionnaire online some of the respondent might not be able to understand our questionnaire due to the fact that our questionnaire is actually in English and we find it very difficult to explain to our respondent on how to fill in the APEC short form and this is one of the limitations as well somehow I would highly encourage other researchers in both countries Malaysia and Indonesia to look at what could be the difference in the physical activity level during the COVID-19 pandemic and after the COVID-19 pandemic I think this is something which is worth for us to investigate for I would predict the fact that when you link a difference in the physical activity level during and after the COVID-19 pandemic with weak status you might be able to see some interesting results due to the fact that as I mentioned to you before we we are now entering to end for both countries meaning the fact that we are allowed to move around we can see there's a substantial increase in terms of the physical activity level for people coming from both countries if you try to link it to the quick changes during and after the COVID-19 pandemic I would be more happy to see if there is a positive correlation and if there is no maybe it's time for us to suggest help promotion activity to remind our relation and intonation the fact that being physically active is essential in our life thank you thank you excuse me moderator thank you for your answer Dr. Tan maybe for the next research maybe we can see the before and after physical activity student from the COVID-19 so we can see the different physical activity then the effect of COVID-19 for the student the effect of COVID-19 for the physical activity and sedentary behavior for the students maybe in the next research maybe we can see this one it will be interested yes definitely I'm looking for collaboration if if lecturer or any research student would like to collaborate with me I would be more than happy to conduct another one of my study which is to look at the differences between the physical activity level during and after the COVID-19 pandemic yeah so we can see the effect significant for the COVID-19 yes thank you very much Dr. Tan thank you thank you so much we have one or two vision from the chat box I read it from Muhammad Bapak Muhammad what do you mean by least sitting time and what includes collaborating activities all right okay I'm not too sure whether you are familiar with the international physical activity questionnaire basically in the IPED short form we are allowed to assess the level the pattern of physical activity as well as the secondary behavior the secondary behavior in the IPED short form also refer to as sitting time meaning the fact that we are trying to predict how much of the time spent by our respondent in terms of sitting on the chair maybe browsing to maybe just browsing through internet or doing nothing this is what we call by sitting time at the same time moderate intensity physical activity one of the typical example is that risk walking risk walking also considered as moderate physical intensity physical activity now in the questionnaire itself we also give example we provided example to our responder before they answer how much of time they spend for each physical activity we have got sitting time we have got rigorous intensity physical activity as well as moderate intensity physical activity example for moderate intensity physical activity is risk walking okay did I answer your question okay thank you the next question from Ratna Sari from Ratna Sari I have one question what we should do to make our lives better in pandemic because one conclusion in our your research said there are body increase from someone whose activity encodes less than five okay I will say I will say stay away from your skin stay away from your skin and engage more in physical activity so that you can make your life better okay thank you very much and sorry moderator my my camera is not support to my composer so I can see my face thank you expert expert answer okay ibu moderator yeah yeah I have one question for dr. tank talking talking about the impact of pandemic our life is changing we are going to spend our time more in home because of lockdown that do you have any forecasting about the disease will be happen the next 10 or 20 years because of the impact of pandemic right now thank you dr. tank all right basically if i have time to share with my other study i have other continual study based on malaysian population what happened is that in one of my study i discovered the fact that for those people who were previously overweight or even obese took advantage during the covid-19 pandemic to reduce some weight i agree with you the fact that the covid-19 pandemic is changing our life but this is kind of quite interesting for me due to the fact that previously before the covid-19 pandemic for those who are overweight and obese might do not have any time to consider their body weight status but somehow during the covid-19 pandemic they start to think the fact that being overweight and obese is not okay for them that's the reason why they start engaging in physical activity and this also linked to my curious suggestion if we have any research funding they are able to support the fact that we can look at what is the difference between physical activity level during and after the covid-19 pandemic as well as the week changes during and after the covid-19 pandemic it can give a better conclusion but somehow this is based on Malaysian population I would predict the fact that both nations Malaysia and Indonesia we are sharing almost similar pattern of physical activity as well as behavior as well I would say covid-19 pandemic isn't bad due to the fact that those with overweight and obesity issues they start to think about their body weight status they start to engage changes in terms of involving more in physical activity in terms of staying away from phasing laptop every single day does it mean that metabolic disease will be increased in the next I would say it's hard to predict due to the fact that as I mentioned to you just now we can see the fact that there are significant proportion of Malaysian adults who are overweight and obese before the COVID-19 pandemic start to engage in physical activity so this one is a long term study I would suggest to go for course study we start immediately we can actually collect the information such as the body weight status such as the physical activity level and follow them for another 10 years in order to identify whether or not has a significant impact on the metabolic disease for people coming from both countries I just suggest that we need to join research between Poltex and MSU to find out the impact of pandemic especially for lockdown and because of sedentary lifestyle Thank you Dr. Thank you Thank you Thank you Thank you one more question from the chat box what are you consider suggestion to increase physical activity for student learning during the pandemic All right during the pandemic itself you can always search what you call the demonstration the exercise demonstration video coming from YouTube or coming from other platforms and follow accordingly so this is one of the ways you can increase your physical activity during the pandemic since we are now at the endemic already in Malaysia I would suggest not to drive too much if you have any transportation forget about transportation walk to your school stay away from your screen and all these things can increase your physical activity level thank you Dr. Tan for your answer baik Bapak Ibu barangkali sudah tidak ada lagi pertanyaan baik di checkbox ini tidak ada lagi mungkin saya akhiri dan kesimpulan kita pada hari ini menarik sekali dari pemaparan Dr. Tan tadi ada satu kalimat yang sangat bahwa one whose activity 8 hours less than 5 kilogram jadi siapa yang punya aktivitas lebih dari 8 jam silahkan bisa menurunkan sampai 5 kilogram berat badat baik thank you Dr. Tan for joining with us my department my university very much appreciate hopefully to see you again real soon and thank you very much thank you ya baik Bapak Ibu kita lanjutkan untuk presentasi kita yang kedua ya dari Bapak dokter dokter Sirajudin SPNKS RD beliau adalah dosen dari jurusan misi Politekes Kemengkes Makassar dengan materi yang akan dibawakan cara evaluasi intervensi seantin dengan pendekatan logik model dan setelah itu dilanjutkan oleh narasumber kita yang kedua Bapak Darwis Burahim SPD SST FTNKS beliau adalah dosen dari jurusan fisioterapi Politekes Kemengkes Makassar dengan jurus materi fisikologi of exercise and physical fitness baik untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak dokter Sirajudin SPNKS RD untuk mengaparkan materinya saya persilahkan Bapak baik suara saya kedengaran ya kedengaran ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Bapak Jajaran Manajemen Politekni Kesehatan Makassar diwakili oleh Pak Ansar teman-teman semuanya yang ada di webinar kita baru saja mendengarkan presentasi tentang aktivitas fisik di masa COVID dari dokter Tan itu material sangat dibalik itu semua memang ujung-ujungnya itu akan persoalannya adalah yang dipertanyakan oleh Pak Ansar apa efeknya jangka panjang nah kita behind dulu kesana kita kita coba masuk di materi baru materi baru saya juga tentang stunting itu itu juga persoalannya adalah persoalan CVD juga kardiofaskular disease pada masa yang akan datang kalau anak stunting seperti apa tapi saya tidak akan fokus ke sana karena fokus saya bukan disitu saya akan coba untuk melihat sisi sisi lain dari intervensi stunting karena intervensi stunting itu masih ya sudah masih sekarang dibicarakan di berbagai tempat saya saya izin moderator untuk share screen saya dulu ya sudah bisa silahkan baik para mengevaluasi intervensi stunting dengan logik model dasar yang harus kita pahami di dalam intervensi stunting itu bukan ada ada lima pilar salah satu pilarnya itu adalah evaluasi tentu kalau kita mengatakan evaluasi semua kita yang paham ilmu manajemen itu tahu duduk persoalan di evaluasi itu artinya dalam rangkaian sistem evaluasi itu dibutuhkan untuk memperbaiki komponen yang lain jadi kalau ada intervensi intervensi stunting misalnya dilakukan tapi tidak ada evaluasinya itu bagaimana kita menilainya dia bagus atau dia belum bagus atau apa yang perlu diperbaiki itu pentingnya evaluasi dibalik itu semua timbul pertanyaan evaluasi mana yang bagus evaluasi mana yang bagus bagaimana cara kita mengevaluasi kalau intervensi stunting nah itulah yang akan saya coba antar teman-teman mudah-mudahan di ruangan ini ada pengelola program gisi di tingkat kabupaten atau setingkat apapun yang kira-kira bisa mendengarkan materi saya saya akan coba berbicara secara pelan-pelan supaya audiens atau pemangku kepentingan yang kebetulan mendengarkan ini masuk materi itu secara utuh tidak imparsial saya akan mulai dengan pengantar pengantar itu saya akan coba menjelaskan apa yang mengganjar selama ini tentang stunting itu karena jangan dikira apakah stunting itu sudah lolos dipahami secara benar bahkan oleh orang yang bertanggung jawab mendeliver program pertanyaannya itu belum semuanya sepakat terakhir terakhir pengantar saya coba jelaskan kemudian pada sisi kedua saya akan menjelaskan evaluasinya seperti apa dan terakhir logik modelnya logik model inilah intinya tapi sebelum saya masuk ke sana moderator ingatkan saya kalau sudah berakhir waktunya karena saya tidak ingin terburu-buru baik nah di pengantar saya akan coba untuk mengelaborasi indikator dan skenario penurunan indikator ini yang saya persoalkan dari tadi indikator stunting itu hanya satu apa itu tinggi badan jadi kalau ada orang yang mengatakan ada anak yang tidak tinggi tapi dia tidak stunting itu perlu kita diskusikan di sini apa maksudnya apalagi kalau konsep itu belum dipahami oleh pelaksana program patah sungguh nah kenapakah kita harus mempersoalkan indikator ini karena kalau kita salah menetapkan indikator ya kesalahannya sistematis sampai kebelakang padahal ini publikasi bulan Mei angka stunting keluarga Indonesia hati-hati akan mencapai 21,9 juta bagi orang yang tidak paham apa ancaman serius stunting 20 tahun yang akan datang tarasi ini tidak ada masalah kalau kita paham apa ancaman stunting 20 tahun yang akan datang akan berdiri kita punya bulu Roma kenapa karena bonus demografi yang dijanjikan oleh angka statistika tidak akan bisa kita rai ingat 2045 itu artinya 20 tahun dari sekarang Indonesia akan memimpin ekonomi dunia itu kalau generasinya tidak tersandra masalah stunting tahun ini cerita mati itu mungkin pasirah hanya mengancam atau apa itu sudah dibicarakan sejak 20 tahun lalu sejak 20 tahun lalu bahwa orang yang pendek bermasalah di kepintaran bermasalah di penyakit bermasalah diproduktivitas sudah ketuk palu sejak 20 tahun yang lalu itulah sebabnya maka harus kita tuntaskan dulu tapi kita harus sepakat indikator kita tinggi tinggi badan ada yang mengatakan perkembangan tunggu dulu kita luruskan dulu baik-baik ini media nasional saya tidak mau terjebak di dalam narasi yang tidak jelas coba perhatikan di paragraf pertama apa yang saya jelaskan tentang ketakutan kita terhadap stunting terhadap kualitas sumber daya manusia 20 tahun yang akan datang persis in line dengan alihnya pertama bagaimana jika anak jika sang buah hati itu tubuhnya pendek itu artinya penulis ingin menggiring kita ingin memastikan kepada kita bahwa apa yang kita idealkan atau apa yang kita inginkan sebagai sehat dan berkembang di masa yang akan datang akan diganggu oleh stunting sampai di narasi ini masih lain dengan konsensus WHO dengan UNICEF dan seluruh dunia tapi coba perhatikan alihnya kedua perbedaan stunting pendek dengan stunting gagal tumbuh harus dipahami secara tepat oleh orang tua bahkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan anak usia dunia narasi ini bagian tidak berpikir mendalam tentu bukan standar ganda tapi bagi saya saya memiliki keyakinan bahwa penulis sedang ingin menggiring kita kepada diksi yang berbeda bahwa stunting dengan stunting itu adalah dua makhluk yang berbeda apa masalahnya kalau kita menganggap dia dua makhluk yang berbeda disitu timbul masalah karena akan ada satu sisi yang mengingkari bahwa efek itu seperti yang dikatakan itu tadi tidak akan terjadi tidak akan terjadi padahal pendek dengan stunting pendek dengan gagal tumbuh itu dua sisi mata uang yang berbeda itu dua sisi mata uang sama koinnya sama hanya sisinya berbeda kalau koinnya sama sisinya berbeda apa berbeda dampaknya sama nah sebab stunting dan pendek memang sama-sama menghasilkan tubuh yang tidak terlalu tinggi namun stunting dan pendek adalah kondisi kesehatan yang berbeda lebih-lebih lagi dia mengibaratkan bahwa stunting dengan pendek itu 20 tahun yang akan datang tidak akan sama hasilnya terlalu berani menurut saya kalimatnya tidak salah tapi konsekuensi dari berbagai artikel kita sudah memahami bahwa stunting dan pendek itu itu bangsa yang sama efeknya akan sama kalau kalau soal kesehatannya berbeda jangankan orang yang orang yang berbeda saya di masa 15 tahun dan saya di masa 50 tahun orang yang sama gen yang sama genomik yang sama kesehatan saya jelas berbeda saya ini jadi jangan membuat komparasi yang tidak logik kalau menurut saya oleh karena itu pesan kita sebelum masuk evaluasi itu kembalikan stunting itu ke definisi set skor tinggi badan menurut umur bagaimana itu pak kalau definisinya kan ada juga perkembangan cocok bahwa stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan tetapi dia hanya diukur dari tumbuh tinggi kenapa hanya diukur dari tinggi badan karena kalau tinggi badan itu siapapun yang mengukurnya alatnya sama hasilnya akan sama apakah kalau perkembangan hasilnya berbeda ahli pertumbuhan dan perkembangan dan kita yang ada di sini ukuran indikator perkembangan itu banyak sekali satu instrumen digunakan oleh orang yang sama saja menggunakan indikator perkembangan di waktu yang berbeda bisa poinnya berbeda itu masalah sehingga kita lihat ini kita lihat dulu ini stunting manual perpres 72 tahun 2021 jadi pemerintah Indonesia itu sudah berpikir jauh ke depan ini definisi ini kalau tidak dimasukkan di konstitusi bisa liar di luar sana anak saya memang pendek tapi dia tidak stunting menyesatkan anak saya pendek tapi dia tidak stunting karena dia bisa lari-lari bisa menari bisa tertawa dia tidak tahu anak yang pendek yang sama dengan anaknya bahwa sudah tidak bisa tertawa bolak-balik ke rumah sakit dia hanya melihat pada anaknya subjektifitasnya tinggi nah undang-undang ini perpres 72 tahun 2021 ini kenapa dia dibuat oleh Pak Jokowi kenapa dia dibuat karena itu tadi Indonesia emas kita butuh kalau pelajaran kita yang dulu dikenari saya istilahnya tinggal landas tinggal landas itu jangan sampai hanya tinggal di landas dan tidak pernah terbang padahal human resources dan potensi kita itu sangat banyak sangat banyak kalau yang kelola bagus ya tapi persoalannya yang kelola ini harus diperbaiki kualitasnya salah satu memperbaiki kualitasnya zero stunting itu persoalan jadi undang-undang ini dibuat tiga tiga dasarnya kita menginginkan generasi yang sehat kita menginginkan generasi yang cerdas kita menginginkan generasi yang produktif kalau tiga ini sudah ada Indonesia tidak akan digugat di G8 tidak akan digugat di G20 sebagai pemimpin ekonomi dunia karena memang kita punya banyak resursis karena salah satu early detection apa itu early detection maksudnya begini tanda awal tanda awal kehidupan generasi bangsa 20 yang akan datang itu akan menjadi pemimpin dunia atau akan menjadi bola balik masuk rumah sakit tinggi badan bayinya itulah sebabnya kalau pemerintah kita yakin bahwa generasi kita sudah tidak ada yang stunting garansi 2045 kita akan sehat kita akan cerdas kita akan produktif coba kita telusuri data ini dipublikasi dari lanset tinggi badan ini tinggi badan setelah zero growth tidak ada lagi pertumbuhan tinggi badan ini laki-laki coba kita lihat laki-laki laki-laki yang tinggi badannya 160 sampai 165 termasuk saya kalau kita ditanya dia dulu ini stunting atau tidak diambil data dari Brazil Guatemala India Filipina dan Afrika Selatan jawabannya stunting kenapa di bawah minus 3 standar debiasi set skor WHO antropometri 2006 jadi orang yang pada usia 2 tahun nilai set skornya di bawah minus 3 tidak akan mampu mencapai tinggi badan optimal di atas 165 lalu siapa yang memiliki tinggi badan 170 170 tinggi badan 175 mereka yang pada usia 1 tahun pada usia 2 tahun nilai set skornya di atas atau lebih besar minus 1 standar deviasi standar ini yang dipakai oleh Kenengkes makanya di pasal 1 dia mengatakan perpres ini ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan timbul pertanyaan stunting itu di tingkat nasional leading sektornya siapa? bukan kesehatan pemindahan di sektor ke bukan kesehatan tidak berarti mengeliminasi pasal 1 ini tetap saja koridor indikatornya adalah tinggi badan menurut umur set skor jadi sebaiknya memang harus kita hentikan di generasi anak saya pendek tapi tidak stunting belajar dari mana tahun 1993 itu saya kuliah di tinggal ada memang stunting di situ tidak pernah dipersoalkan depensinya belakangan karena ibarat kue dipersoalkan depensinya kita coba masuk disini saya bermasuk disini ini selesai masuknya sudah clear bahwa kita pakai tinggi badan coba kita perhatikan data ini kalau kita melihat secara sepintas data ini tidak punya pesan apa-apa tapi coba kita perhatikan disparitas stunting antar provinsi di Indonesia apa pesan kalau kita melihat konsekuensi jangka panjang dari stunting bahwa mereka akan berbeda di kecerdasan mereka akan berbeda di kesehatan mereka akan berbeda di produktivitas artinya disparitas produktivitas antar daerah ini 20 tahun yang akan datang akan menganggap itu ancaman disintegrasi karena memang Indonesia ini kemajuan pembangunan Indonesia ini berbeda satu abad antar wilayah kita ke Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur itu berbeda Jakarta jelas saya pernah Jogja saya pernah saya pernah ke daerah yang peradabannya baru mulai tumbuh di asmat kita bisa lihat geleng-geleng kepala ternyata disparitas sosial ekonomi saja kalau daerah itu PDB-nya tinggi stunting-nya rendah kalau PDB-nya besar stunting-nya PDB-nya besar stunting-nya rendah PDB-nya anjlo stunting-nya melondia tidak ada yang bisa membantah nah itulah sebabnya angka peringatannya 20% angka peringatan dari WHO itu 20% maksudnya 20% stunting itu 20% ke atas ancaman in productivity produktivitas tidak bagus kalau dia 20% isian rumah sakit akan tinggi kalau dia di atas 20% karena bukti ilmiahnya orang yang stunting morbiditasnya tinggi itu saya punya teman stunting tapi tidak pernah masuk di rumah sakit itu teman kita teman kamu tapi teman yang lain yang 95% kemana jadi kalau kita berbicara etek jangan melihat kasuistik individu perindividu soalan stunting itu adalah spektrum populasi ada orang cerdas di Indonesia tapi itu kan satu mana habis opinya masih lima menit lagi Pak masih lima menit sekarang skenario penurunannya skenario penurunan itu ada tiga ada bisnis as usual ada skenario realistis ada skenario percepatan kalau skenario percepatan kerjanya keras apakah kabupaten kota siap harus siap dan sekali waktu kita singkat saya mencoba masuk ke bagian logik model langsung masuk di sini saja biar logik model ini kita masuk ke evaluasi saya coba-coba memasukkan teori ini model evaluasi yang paling bagus yang pernah saya lihat karena dia mengatakan begini konteks tambah mekanisme sama dengan outcome konteks itu adalah input mekanisme itu adalah proses dan dia bilang konteks dan mekanisme selalu unit di setiap daerah maksudnya bagaimana maksudnya begini sama-sama intervensi pemberian makan di makasar di luwut utara di luwut timur sama-sama ini pun konteksnya tapi proses pendeliverannya berbeda hasilnya akan berbeda pesannya adalah kalau kita mengevaluasi betul-betul harus kita pahami determinan sosial di tingkat kabupaten tidak bisa kita menggunakan rumus satu untuk semua kalau satu untuk semua kabur selesai program kita tidak tahu cluenya dimana tingkat kegagalan pesannya dari ini materi sebenarnya materi yang berat maksudnya materi yang berat kalau kita memahami secara enabut waktu yang banyak saya skip saja karena janji saya di logik model saya masuk ke logik model oke logik model ini untuk evaluasi intervensi stunting saya sudah publis jurnal public health research sebagai protokol kalau ada ingin melakukan evaluasi dan menggunakan logik model bisa di search di sini jurnal public health research nah saya masuk langsung begini langsung ke model teman-teman di dinas kesehatan kalau kita mengevaluasi barang program itu kita harus tetapkan input dulu input kegiatan kita itu apa tetapi pada saat kita menetapkan input kita harus lakukan dulu systematic review atau review terhadap program yang bagus tidak bisa kita hanya pakai intuisi oh saya mau kasih tablet ini saya mau ini apa dasarnya jadi manager program itu tidak bisa dia kerja sendiri kalau dia tidak bisa lakukan harus bertamu ke akademisi supaya sama-sama melakukan review di kabupaten ini paket apa yang cocok kalau sudah kita tahu paket-paketnya baru kita tetapkan prosesnya contoh di kamar baru kita tetapkan prosesnya ditetapkan semua indikator-indikatornya ini apa namanya indikatornya ditetapkan secara detail apa indikator di input apa di indikator proses apa di indikator luar saya kunci di luar luaran itu ada dua kalau intervensi ada luaran primer luaran primer itu adalah nilai skor tapi ada namanya luaran sekunder luaran sekunder itu adalah luaran yang kelihatan lebih dahulu sebelum berubah nilai skor itu harus ditetapkan setelah itu kita buat ini ini yang paling penting kalau kita menggunakan logik model harus ada rubrik rubrik itu setiap komponen kita buatkan misalnya dipaket mikronutrien kita buatkan skala 4 skala 3 skala 2 skala 1 skala 0 kita tetap kondisinya 4 kalau dia begini begini 3 kalau dia begini semua komponen sehingga skornya itu kita uji apakah skor rubrik evaluasi kita itu berkorelasi dengan nilai set skor kalau di protokol saya dia berkorelasi artinya apa kalau teman-teman dinas kesehatan menggunakan protokol evaluasi ini dan protokol ini memberikan warning bahwa program kamu kurang bagus itu memang akan kelihatan bahwa stunting tidak akan turun karena di realis evaluasi itu ada 3 tahap tahap pertama tahap ketiga kalau kita gagal kita rubah kita gagal kita continue improvement nah bagaimana data evaluasi disajikan kemana arah pembinaan nah kita pakai kurpa pareto namanya misalnya sudang selatan atau dimana kita sudah lakukan program pertanyaannya kabupaten mana yang harus kamu bina puskesmas mana yang harus kamu bina desa mana yang harus kamu bina itu hanya bisa terjawab kalau kita bisa memukur kualitas intervensi di sama kabupaten pakai apa pakai rubrik evaluasi yang kita sudah susun sebelumnya nanti kita bisa tahu daerah di sebelah kanan kurva di sebelah kanan kurva ini ini daerah yang berkontribusi terhadap stunting sedangkan ini yang protektif kita bisa membenarkan itu kenapa karena budget yang terbatas perlu skala prioritas tapi skala prioritas bukan berdasarkan suku berdasarkan ras berdasarkan komitmen pimpinan politik kan dia berasal dari rasi sudah dapat banyak tidak begitu saya tutup di kesimpulan mudah diskusi nanti ada yang bertanya karena ini banyak yang saya skip baterinya terlalu stunting hanya satu indikator saya kunci disitu evaluasi intervensi sebaiknya memakai pendekatan realis krankologik model dengan instrumen rubrik evaluasi disajikan dalam kurpa pareto evaluasi yang penasaran atau yang apa mungkin kita bisa bertemu di satu sesi tersendiri terima kasih ibu airunimah mengingatkan saya waktunya sudah habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih pak saya cukup terbual tadi dengan cerita pengaparan bapak yang menarik dan untuk sesi tanya jawab nanti sekalian dengan sesudah presentasi dari bapak baik saya mengundang pemateri kita yang ketiga yaitu bapak dok bapak darwis burahin spd sfp fd and def beliau ini adalah dosen dari jurusan fisioterapi bapak dengan materi fisikologi of exercise and physical bapak darwis sudah siap pak salah siap ya oke bisa kita mulai ya ya oke saya persilahkan pak pdt yang beri masa oke pdt saya tampil kembali iya silahkan pak iya tapi kelihatan sudah pak sudah kelihatan kelihatan ya masih banyak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tadi pasira sudah berbicara stunting yang sangat serius mungkin masalah patologis mungkin kita ini masuk di fisiologis saja yang jelas kita sharing di Indonesia itu ada upaya pelayanan kesehatan ada promotif preventif kuratif dan rehabilitatif mungkin ini kita sharing sebentar adalah masalah promotif dan preventifnya oke fisiologi of exercise and physical fitness lanjut bahwa di pendauluan ini bahwa live activity atau gerak adalah salah satu kebutuhan dasar ya mudahan telah materi saya ini dan seterusnya bapak ibu sekalian bisa kita mempraktekan atau kita bisa melaksanakan apa yang saya bisa sampaikan oke bahwa dalam kehidupan sehari-hari pasti kita harus beraktifitas karena itu suatu kebutuhan nah kebutuhan ini harus didasari gerak yang terprogram atas dasar dosis latihan untuk melestarikan perjalanan kehidupan manusia ya jadi sangat penting saya ulangi bahwa melestarikan perjalanan kehidupan manusia nah karena di era sekarang ini saya bisa sampaikan dan menjamin bahwa kita ini terlalu dimanjakan oleh alam ya dimanjakan oleh alam artinya segala sesuatu itu manusia tidak bergerak bisa kita nikmatikan itu dulu di jaman-jaman kita itu anggaplah contohnya petani saya masih hidup di petani di era yang sama sulit atau aktivitas fisiknya luar biasa bisa menjadi beras sekarang ini petani bisa saja tinggal di rumahnya bisa menunggu beras sampai di rumahnya sehingga penyakit-penyakit hipokinetik itu luar biasa luar biasa di samping juga makanan yang tidak terlalu tidak terlalu sehat nah saya contohkan di perkembangan sekarang ini misalkan petani dulu itu istilahnya petani itu ada namanya Pak Jeko artinya bagaimana maik sawanya dengan kerbaunya saya masuk disini dulu kenapa sekarang ini penyakit-penyakit hipokinetik itu yang tidak menular sangat tinggi ya karena saya ulangi lagi kita telah dimanjakan oleh alam misalkan mahasiswa saja pergi fotokopi dan lain-lainnya itu menggunakan motor kardiku oke aktivitas sangat sangat kurang dulu Pak Jeko Adine Akato dan lain-lainnya mengikat padinya lesarang itu suatu suatu apa suatu aktivitas fisik yang luar biasa sehingga bisa menjadi beras saya lanjut bahwa aktivitas fisik kita harus melihat dosis latihan fisik yang berkesenambungan kita juga apalagi dosen-dosen atau tendik ini tidak perlu artinya dosisnya yang berat yang penting kontinus dan berkesenambungan yang itu kita diharapkan apalagi kita adalah pelaku-pelaku kesehatan minimal sebenarnya ada usaha sadar untuk memperbaiki kesehatan kita nah hasil hati ini diharapkan untuk meningkatkan hemostasis fisiologis karena dimana kita tahu hemostasis ini bagaimana kemampuan tubuh mempertahankan diri pada kemampuan sistem fisiologis nah ini bagaimana untuk mempertahankan keadaan di dalam tubuh yang relatif konstan ya karena aktivitas kita ini halus hemostasis ini karena pembedahan melalui mekanisme fisiologis tubuh kondisi stabil dalam tubuh misalnya suhu tubuh bagaimana bisa stabil dalam lainnya karena hasil latihan fisik ini diharapkan untuk meningkatkan hemostasis fisiologis oke nah eh bapak ibu sekalian dan ada mahasiswa bahwa tubuh manusia ini fisiologis ya kita harus sadar bahwa tubuh manusia mesin biologis tidak sama dengan mesin motor ya kita harus sadarin ya bahwa tubuh manusia mesin biologis ya nah kenapa dikatakan mesin biologis ya eh karena tidak ada ini tidak ada KW-nya ya kalau dia sama dengan mesin motor misalnya misalnya orang penyakit jantung pergi di toko mencari jantung yang KW-1 KW-2 mau ya tidak ada jadi minimal kita bagaimana beraktivitas untuk menjaga manusia itu kita sama dengan mesin motor mesin motor ini gampang kita apa ya dan rusak bisa diganti dari KW-1 aslinya yang mau di dalam lain-lainnya itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya bahwa manusia mesin biologis tidak sama dengan mesin motor nah Bapak Ibu sekarang selama perjalanan hidup ini dapat berubah-ubah ya kita mungkin biasa mengalami bahwa kita sakit sudah sehat fit high performance ya ini saja berkati-ganti sebenarnya sakit sehat baik tidak usah sampai hyper performance sekarang ini hyper performance ini adalah yang dimiliki full atlet kita sekalian kita sedari ini dalam keadaan sehat tapi belum tentu fit atau bugar ya nah namun itu harus ada upaya bagaimana sehat ini kita bisa meningkatkan ke arah fit atau bugar ya sehingga pada sehat kita beraktifitas fisik berat kita mengalami kelelahan yang sangat berarti nah beropati biologi sekiranya tidak penting bahwa manusia dari sakit sampai permanas itu merupakan keadaan fisik biologis untuk mencapai keadaan fit ya kalau ada mengatakan di peserta Zoom ini bahwa saya bugar ya nanti setelah ini kita tes apakah lari 12 menit atau bisa kita melihat ya oke kita sedikit menyungguh tentang sehat ya karena kita ini mau sehat semua ternyata menurut WHO itu sehat bukan keadaan sehat baik fisik maupun mental dan sosial ini mengingatkan saja bahwa ternyata tanda ini WHO sempurna sekali karena ada sosial ya karena kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit dari sana itu banyak fisiknya yang bagus tapi sosialnya tidak bagus ya mungkin kita juga di lingkungan kalau pada saat kita bermasalah sosial berarti kita tidak sehat mengingatkan saja status tubuh manusia itu lebih menekankan pada proses peningkatan proses tubuh ya bapak 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 kita sebentar kita kupas sedikit tentang bagaimana mempertahankan atau meningkatkan meningkatkan apa namanya kesehatan atau meningkatkan lebih meningkat kebugaran kita oke perjalanan kehidupan sel ini sel makanya sekarang itu biasanya ada di mall-mall itu pengukuran sel biasa ada orang usia 60, usia selnya dia bilang apakah palit saya tidak tahu, apakah palit atau tidak usia selnya baru 25 tahun atau 25 tahun ada 60 tahun yang jelas bahwa dalam perjalanan kehidupan sel ini setelah organ ini ada stresor ada stresor, ada beban ini semua diatur oleh faktor pertumbuhan good hormone dan faktor kesimbangan dan program kematian apoptosis grup apoptosis ini sebenarnya bukan program kematian pada diri tapi adalah sel ya, sel yang secara terprogram secara normal ini sangat penting sebenarnya oke, terus kita saling ingatkan bahwa perjalanan normal organ tubuh ini kualitas organ tubuh terbentuk belaik pembuahan dewasa hingga mati itu diperkenalui stresor kita saja dalam ruangan ini punya stresor ada suhu apalagi ada namanya setelah adaptasi itu luar biasa stresornya misalnya kita sering menggunakan nasi begitu ke suatu tempat tidak nasinya itu kan luar biasa beban stresornya nah, salah satu akibat yang timbul di luar stresor adalah menyebabkan penurunan kualitas organ tubuh hingga menyebabkan sakit nah, perlu saya ingatkan bahwa organ tubuh ini dia yang bisa apa ya merancang bagaimana organ tubuh saya bagaimana sel saya bisa bertahan lama dan lain-lain dan itu nah, kecuali umur manusia sampai kita yang berentukan ya sekalian saya kira ini oke beberapa faktor yang mengatur keadaan normal tubuh yaitu growth hormone kita ketahui growth hormone ini adalah hormon pertumbuhan memiliki pengaruh ya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pertumbuhan berperang memastikan bagaimana menurut Tadi Pasira juga menurut anak-anak tumbuh berkembang secara normal sesuai usianya ini growth hormone sangat-sangat penting sekali sehingga penting untuk menurut melakukan perkembangan juga sangat dalam keadaan normal ini sistem ini pun kesimbangan ya kesimbangan ini sangat juga sangat penting karena salah satu sistem ini imun ini berperang sebagai pertahanan ya yang pertama pertahanan melakukan fungsinya sebagai pertahanan sistem kekebalan tubuh ya juga bagaimana mempertahankan benda asing yang masuk itu ya ini sangat penting nah fungsi humanistasis itu juga itu dikatakan komunitas ini akan berusaha mempertahankan fungsi degenerasi atau katabolisme ya degenerasi ini sangat penting karena hubungannya dengan kaitannya keadaan keadaan sel-sel tubuh yang bisa mengalami kerusakan ya ini mati dan ketiga adalah sistem ini adalah fungsi pengawasan ya fungsi pengawasan ya nah yang tak kalah penting bahwa kebutuhan dasar manusia untuk menunjukkan perjalanan kehidupan tubuh yang fisiobiologis dibutuhkan nutrisi gisi seterahat kalau kita melaksanakan yang tiga ini insya Allah kita akan merasa ringan dan merasa rileks yang pertama nutrisi gisi ya apabila kita beraktifitas ya kita sudah bisa melihat kira-kira berapa sih kalau orang yang keluar ya sampai tahu Bapak Ibu dosen mengajar misalkan dua jam tiga jam pagi sudah ada misalnya makan coto ya istirahat siang saudara malah lagi perlu bahasakan tidak sesuai kita sudah bisa melihat mungkin kalau mengajar dua jam mungkin perlu saja ya makan apa namanya gisi seimbang misalkan hitam pertama terus gerak ini sangat diperlukan dalam keadaan aktivitas serari gerak ini sangat penting apalagi kita orang kesehatan bahwa gerak ini sangat penting bukan banyaknya sebenarnya tapi yang terprogram atau yang kontinus ya gerak itu tidak usah bahwa apa namanya lari jogging atau sepeda ya yang sejauh mungkin yang penting kontinus terus yang ketiga adalah istirahat istirahat ini mempat tidur siang untuk recovery ya ini sesuai referensi saya dapatkan terus pemulihan ya tenaga sedangkan tidur malam sel recovery juga untuk regenerate cell pembutuhan kembali ya mari kita praktekan misalkan kita tidur sebentar 9 malam sebelum jam 10 pasti bapak ibu sekalian akan akan gelisah di jam 3 malam eh 3 subuh ya jam 3 kenapa karena hormon stress atau hormon cortisol akan meningkat ya itu jadi memang mungkin mau maaf di apa namanya di muslim atau islam itu ternyata bisa logis juga kalau kita misalnya salat haji jam 3 malam misalkan sampai tidurnya yang lebih dari yang selalu malam nah ketika ini perlu saya ingatkan tidak boleh di jamat iya tidak boleh di jamat misalkan diisi tidak sarapan tidak makan siang misalkan bapak ibu sekalian dia ingat tidak makan pagi tidak makan siang malam di rafel misalkan tidak bisa atau sudah 2 bulan 3 bulan saya tidak pernah jogging misalkan langsung dia jogging 10 kilo misalkan itu juga tidak dibenarkan seperti istirahat istirahat juga itu yang diperbolehkan artinya di rafel atau diamat misalkan saya punya tugas sampai jam 2 malam saya apa namanya mengetik atau apa nama perajar misalkan mahasiswa tidak boleh misalnya bangun setelah badadur ini yang diboleh nah cuma kutip dari hasil latihan fisik yang fisiologis dapat digambarkan ternyata pada orang yang terlatih mempunyai berbagai antioksidan dan lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak terlatih ini sudah sangat jelas yang kedua seseorang pendirat diabetes yang melakukan latihan fisik rutin dapat menurunkan stres oksidatif dengan peningkatan antioksidan nah kalau tidak salah di orang-orang kemali ini bahwa penyakit gula ini sebenarnya bisa dieliminasi dengan gaya hidup yang saya sampaikan tadi ada istirahat ada gisi dan ada kerak nah saya sedikit masuk di kebukaran jasmani supaya kita ini berbicara tentang preventif dan promotif kebukaran jasmani ini pasti kita kepengen semua atau kita maaf sekali kebukarannya bagus karena dikatakan kebukaran jasmani itu adalah kondisi fisik seseorang dalam melaksanakan kondisi secara efisien dan waktu yang relatif lama tanpa mengelali kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas fisik lainnya ya misalkan Bapak Ibu sekalian 4 pulang cek log dari kantor sampai di rumah masih ada waktu misalkan bermain dengan cucunya atau keluarga yang masih bisa sedangguran itu yang dikatakan kebukaran jasmani tetapi kalau kita sudah pulang di kantor jam 4 dan kita sudah merupakan diri dan mengalami kelelahan berarti kebukaran jasmaninya itu kurang bagus nah buat kejadian jasmani sangat bagus sekali ada aspek fisik aspek psikologis aspek sosial ekonomi yang jelas bahwa aspek fisik ini memperkuat otot dan kapasitas jantung ini kalau kita punya kebukaran jasmani menurunkan risiko penyakit tidak menurut seperti berat badan tinggal darah profil lipid dan gula darah memperbaiki fleksibilitas sendi kuat kekuatan otot dan postur menurunkan risiko kelopos tulang meningkatkan sistem perempuan tubuh sedangkan aspek sosial logis meningkatkan rasa percaya diri sportivitas tanggung jawab pengendalian stres dan mengurangi kecemasan dan kalau orang yang bagus kebukarannya biasanya itu depresi agak berkuran dan kecemasannya saya biasa setelah melakukan latihan fisik itu merasa rileks dibanding tidak terus aspek sosial ekonomi menurunkan biaya pengobatan artinya insyaallah anda bugar apa peluang untuk sakit itu menurunkan menurunkan langgata absensi kerja meningkatkan produk kelas kerja dan meningkatkan keraguan pada masyarakat ini sosial ekonominya nah selanjutnya bahwa aktivitas fisik itu berarti yang ini bahwa aktivitas fisik ada untuk jantung ada aneoro ada komposition freaksin data strength sehingga meningkatkan status kesehatan komposisi tubuh ini juga kalau orang berat badannya sudah berlebih itu kalau menurut WHO itu suatu kejalan suatu penyakit tanda-tanda suatu penyakit kalau orang sudah obesitas terus faktor protektifnya bagaimana menurunkan faktor risiko kardio-metabolik menurunkan prevalensi penyakit tidak menular penyakit menular menurunkan kematian sehingga terjadi peningkatan produktivitas konsep sehat dan bugar Bapak-Ibu sekalian bahwa tubuh manusia ini terdiri dari jaringan otot rangka yaitu dengan bergerak tubuh manusia akan jadi sehat memang Bapak-Ibu sekalian dan mahasiswa memulainya susah memulainya susah padahal pasti kita sadar semua bahwa kita ini harus bergerak apalagi kita ini sudah dikatakan bahwa misalnya otot adalah gerak aktif misalkan ya inaktif ini tidak ada aktivitas aktivitas apa namanya kerakan tubuh yang melakukan energi dalam fisik ya SSI sehingga dia menjadi sehat bugar produktif ya artinya tidak cukup sehat saja sebenarnya olahraga sport ini menurunkan harus ada yang terstruktur rencana dan perkeselambungan sesuatu aturan tertentu kalau tidak salah di kebugaran itu fisikal fitness itu ada dua ada skill related business ada health related fitness kalau kita ini cukup health related fitness adalah bagaimana misalnya jantung paru ya fleksibilitas ya terus IMT indeks masa tubuh yang bagus ya itu tiga kali seminggu nah bertahap berkeselambungan kondisi fisik dan medis itu dilakukan secara baik benar terukur dan teratur yang harus dilahasakan dengan kita pemanasan dulu baru latihan inti dan peninginan ya ini juga supaya menghindari risiko cedera kalau ada pemanasan latihan inti dan peninginan ya misalnya kita mau jogging misalnya ya keliling karebos harus ada banyak pengeluran otot ya lari-lari kecil baru kita latihan inti baru peninginan ya okus peningkatan artis fisik ini memang ada metabolik ekopalensinya bagaimana mengetahui jumlah energi pada saat melakukan aktivitas fisik misalnya sedentri ini mungkin mengacu pada segala jenis kegiatan di luar waktu tidur tapi kalori yang keluar sangat sedikit terus ada light physical activity ya ini adalah aktivitas fisik yang ringan ya ini yang bagus kita lihat tapi kalau kita bisa aktivitas ringan mungkin kita tingkatkan lagi kemoderat ya yang sedang ya terus bergerus physical activity yang semakin meningkat dan kuat kita bisa ya jelas kita pasti sadar bahwa ada namanya adaptasi kalau kita bisa sedang saja dan belum ngos-ngosan atau masih bisa kita bisa tingkatkan ya kemoderat kita bisa sadar pada diri kita sendiri makanya kalau bisa upaya sederhana saja misalnya parkir kendaraan lebih jauh wah ini saya pasti ada ini Pak Ansar ketawa mungkin karena saya parkir kendaraan saya pas di samping ruangan saya ya harusnya parkir kendaraan lebih jauh atau melaksanakan atau kegiatan di rumah terus sering mengubah posisi duduk terus menggunakan tangga ya ya tapi pasti di otak itu kalau kita ke tempat apakah di kantor ada skolatur mungkin kita lebih menggunakan mungkin skolatur daripada tangga jalan jalan ke tempat pemberhentian kendaraan umum jalan saat istirahat makan siang ya laku gangannya gitu ya ini semua mungkin yang sederhana yang saya bisa berikan yang kita bisa lakukan kalau bisa tanpa menunda lagi mari kita memperbaiki tubuh kita terutamanya pada sel ya dan saya katakan bahwa ada orang apa ya orang orang masih muda tapi usah selnya sudah tua itu memang alat-alat tubuhnya kita belum pasti karena di era sekarang ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma apa ya kita meningkatkan aktivitas fisik tapi mulai dari makanan dulu yang tidak terlalu terlalu sehat misalkan karena di tajurin kemarin persis istri saya bercerita bahwa ada anak 9 tahun pasiennya ginjal gagal ginjal 9 tahun gagal ginjal luar biasa karena di apa namanya di prediksi mungkin dari minuman atau makanan yang konsumsi ya saya kira itu saja Ibu moderator saya mau kasih pasir agak lama sebentar oke moderator baik terima kasih Pak Darwis presentasi yang sangat menarik narasumber kita yang pertama dan kedua ini sudah banyak pertanyaan pertanyaan ya Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya boleh juga di ruang chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan langsung ke Pak Sirajudin dan Pak Darwis baik sambil menunggu Bapak Ibu yang langsung bertanya saya akan bacakan di ruang chat pertanyaan pertama yang ditujukan untuk Bapak Sirajudin ini pertanyaan dari Pak Akkar yang pertama apakah indikator tinggi badan tidak bisa disantinkan dengan hasil pengukuran antropon lain misalnya ditadilah untuk mendukung bayi dan saya jawab ya ya apakah indikator dari pertanyaan Pak Awal ya apa tadi dari Pak Askar saya coba cari yang jelas pertanyaannya pertanyaan keberapa itu saya coba apakah indikator Pak Askar ya oh ini apakah indikator tinggi badan tidak bisa disandingkan dengan hasil pengukuran antropometri lain seperti Tita Nila untuk mendukung bayi dan badutan mengalami stunting kalau hanya mengukur tidak ada kepentingan untuk menyatakan dia stunting atau tidak tentu boleh tapi kalau ingin meniklir bahwa hasil pengukuran dengan Tita itu tidak boleh apakah bisa disandingkan dengan indikator lain bisa kalau hanya ingin menjelaskan asosiasi antara stunting dengan indikator lain jangankan dengan indikator lain stunting dengan indikator ekonomi bisa digabungkan misalnya stunting di Sulawesi di kabupaten ini disandingkan dengan indikator inflasi di kabupaten ini korelasinya kuat itu ya jadi jangankan jangankan dengan indikator memang harus disandingkan supaya kita bisa memahami sebenarnya di kantor stunting ini akan berdampak kemana bisa disandingkan dengan indikator lain kalau ingin mendeskripsikan hubungan sebab akibat dan konsekuensi dari stunting kalau ingin tetapi tidak bisa disandingkan dengan indikator lain kalau ingin menggugurkan definisi stunting tidak bisa definisi stunting sudah jelas set score contoh yang paling banyak itu misalnya dia pakai indikator hasil by list scale apa namanya motorik kasar motorik halus dengan stunting dibandingkan indikatornya boleh tetapi tidak boleh menggugurkan kriteria stunting dari indikator antropometrik kalau sekedar membandingkan dan apa hubungan hubungannya itu boleh diri setriset itu sudah banyak menggunakan pita lila untuk ukuran yang lain bukan ukuran tinggi badan boleh seperti lingkar lengan atas memang harus pita tetapi kalau ukuran tinggi badan ukurannya harus statis tidak boleh molor-molor tidak boleh bengkok-bengkok makanya infantometer atau mikrotowa itu adalah standar dari WHO kenapa karena kalau kita tidak menggunakan alat ukur yang statis pada ukuran tinggi badan atau panjang badan berbeda setengah senti akan berbeda nilai set skor sementara nilai set skor itu besar maknanya satu digit besar sekali maknanya oleh karena standard itu adalah menggunakan mikrotowa atau lengbor yang statis yang tingkat keteritian tinggi kalau hanya sekedar mengukur pakai hanya sekedar mengukur boleh saja diukur tapi jangan diidentifikasi bahwa pengukuran itu lalu kita konver tidak ini kalau untuk mengklasifikasikan stunting atau bukan itu dari pertanyaan dari Pak Skar boleh saja kalau yang lain lagi saya bisa langsung baca ya silahkan ini ada pertanyaan dari Pak Suarto yang pas stunting yaitu titip dan otak apakah ini bisa dipilihkan yang telah dilakukan oleh jurusan dalam pengetejaan stunting di Kewa Sipel apa baik saya coba share dulu ini saya coba share saya coba share jawab pertanyaan Pak mantap nah nah pertanyaannya apakah stunting itu bisa dipilihkan eh bukan perkembangan perkembangan otak ya begini dulu di di dalam konsep the window opportunity seribu hari pertama kehidupan itu adalah fase dimana kita diberi kesempatan untuk memaksimalkan asupan nutrisi yang cukup pada ibu dan anak di dua tahun pertama sebagai the window opportunity karena peluang untuk regenerasi peluang untuk perbaikan itu disitu bagaimana kalau setelah dua tahun mostly referensi pada umumnya referensi mengatakan it's irreversible untuk polumenya untuk polumenya untuk selnya untuk selnya tidak bisa lagi di apa-apakan setelah dua tahun kecil kemungkinan berbeda lagi bagaimana kapasitasnya apakah kapasitasnya bisa ditingkatkan kapasitas kapasitas intelektualnya kapasitas IQ-nya itu adalah urusan dimana dia sekolah urusan dimana siapa yang mendidik dia bagaimana pendidikannya itu urusan lain tapi bahan dasarnya pandemental fisik selnya satu tahun pertama dua tahun seribu hari kehidupan pertama kita bisa melihat disini cerita generasi yang kita cetak itu mulai dari dari bulan ketiga bulan keempat bulan kelima bulan keenam bulan ketujuh itu adalah cerita yang paling kritis seandainya kita bisa berhutang kita harus berhutang disini untuk makan makanan yang bagus karena kalau disini baru kita kesempatan yang bagus tersandra dia dengan irreversible sebabnya di calon pengantin harus diperbaiki nah ada lagi tadi pertanyaan jadi pertanyaan jawabannya itu apa yang dilakukan jurusan gisi jurusan gisi itu begini jadi kami sejak 2020 jurusan gisi sudah bekerja dengan jenis kesehatan menempatkan tenaga gisi pendamping pertama di hendrika dulu di hendrika itu 70-30 desa di hendrika 40 di bone 70 itu 70 alumini kami dari jurusan gisi disebar kesana sebagai tenaga pendamping desa kontribusinya tahun 2021 meningkat jadi 80 tahun 2022 sekarang di 240 kabupaten kota 240 kabupaten kota 240 alumni yang kami tugas yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengawal stunting di daerah lokus lokus stunting lokus stunting ini daerah yang prevalensi stuntingnya di setiap perupatan tinggi sekali itu kontribusi jurusan isi di dalam manajemen intervensi program di tingkat Sulawesi Selatan tidak banyak provinsi yang bisa menempatkan tenaga diisi di desa tidak banyak hanya Sulawesi Selatan saja yang berani mengkabar kenapa karena Sulawesi Selatan memilih jalur percepatan bukan jalur bisnis as usual bisnis as visual mereka tidak berani untuk menggelontorkan dana dalam intervensi penjagaan stunting biasa-biasa saja sementara kalau biasa-biasa saja tidak bisa kita capai 14% di 2024 24 tapi ini komitmen politik harus tinggi itu untuk peran jurusan gisi terhadap pencegahan stunting ada lagi satu saya bacakan lagi dari adik penjagaan penjagaan ada yang ingin bertanya secara interaktif secara langsung ada pertanyaan Pak Awal siapa yang biasa meniagnosis stunting pertanyaan Pak Awal begini kalau di kompetensi ahli gisi antropometri itu adalah kompetensi ahli gisi berdasarkan nilai set skor bisa ditetapkan dia stunting atau tidak jadi berdasarkan standar kompetensi apakah orang lain bisa menetapkan bisa dia menetapkan selama dia menggunakan indikator set skor apakah legal aspeknya kan tidak boleh didominasi oleh satu protesi kan yang penting kita menggunakan alat alat indikator yang sama kalau tidak alat panjang urusannya ada lagi tadi masalah genetik ini memang genetik pertanyaannya siapa tadi dari Ibu Ratna Saridewita ibu Ratna Saridewita berapa persen genetik terhadap stunting kalau dari berbagai referensi kan berbeda-beda saya penelitian ceritanya genetik itu tidak lebih dari 10% di bawah 10% ada bahkan yang 1% ada yang 2% 90% lainnya adalah makanan dan lingkungan makanan dan lingkungan makanan dan lingkungan waktu kapan makanan dan lingkungan waktu seribu hari pertama itu konsep yang saya juga itu tadi dan yang itu juga itu tadi jadi pendek itu bukan tutupkan genetik ada pun misalnya dia tetap kasusnya misalnya ada daerah di surat bapak kemudian bapak bapak ibu ibu berbapak bapak 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 Nudi dari mana Pak? Dari Kendari Dari Kendari Teman ini lama berketemu Oke Selamat lama ternyata Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas Waktu yang diberikan kepada saya Saya sekarang ini ada di Bandara Soekarno-Mahata Mau menuju Kendari Masih transit dari Pak Lembang Sama-sama Pak Rusli kemarin Tapi saya baru pulang hari ini Jadi Yang saya mau Tanyakan ini Pak Atau mungkin untuk saya sampaikan Bahwa di Kendari itu adalah Sesuai dengan data SSGI Bahwa Kendari itu adalah Stunting tertinggi nomor 4 Di Indonesia Ya kemudian Di sana Dari nomor 4 itu Ada Satu kabupaten yang tinggi Yang tinggi Persentasenya Sehingga Dinas kesehatannya Kepala Dinas kesehatannya Meminta kepada saya Untuk bersama-sama Bagaimana caranya Mencari dan menentukan Intervensi yang terbaik Ya Ada kesempatan ini Mungkin Saya Mengharapkan Pendapat Pak Pemateri Pak Serajudin Pak Doktor Bagaimana Untuk Langkah-langkah Atau Upaya apa yang dilakukan Dari Mengevaluasi Stunting yang sudah ada Kemudian Memberikan intervensi Dan Melihat kembali hasilnya Mohon Petunjuk Dan mungkin Ini saya akan Menjadikan Satu riset Yang kerjasama Dengan MSU Nanti Yang sama-sama Pak Rusli Mungkin dengan Pak Serajudin Bisa kita sama-sama Walaupun ini penelitian Mendiri Tapi Ya Nanti kita akan Coba Mencari dana Di kabupaten itu Dari Dinas kesehatan Untuk Mencari Atau Menentukan Untuk mengambil langkah Bagaimana caranya Untuk menurunkan Stunting Di Salah satu kabupaten Yaitu di Kabupaten Duton Selatan Oke Makasih Itu hanya Mungkin Ini Kurang Ini Kurang Kurang Oke Ini Pertanyaannya Atau suaranya Mungkin tidak bagus Karena saya ada Di bandara Soekarno-Hatai Jadi Untuk sementara itu Pak Serajudin Ya Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi yang pertama Saya sapa dulu Pak Bapak ini Saya kenal namanya Saya kenal namanya Tapi baru kali ini Saya ketemu Iya Iya Jadi begini Ceritanya Memang kalau Kabupaten itu Tinggi stuntingnya Sarat pertama Dia harus Didampingi oleh Akademisi Untuk bisa Membuat Pathway-nya Istilahnya Pathway Pathway itu Jalur Jalur penurunannya Itu di mana Jadi tugas Bapak nanti Membuat Kerangka teorinya Dulu Ini stunting Di kabupaten ini Akan turun Dengan cara bagaimana Angkanya itu Adalah Pertama Kita Sersin dulu Di review dulu Review Kita review Penurunan pengalaman Di berbagai tempat Dia buat ini Dibuat ini Dibuat ini Dibuat ini Ada dasarnya Pak Kalau ada dasarnya Kita dihantam Sama SKPD lain Kenapa kamu pilih Jadi ada dasarnya Nah Setelah itu Kita susun Komponen aktivitasnya Komponen kegiatan Kalau komponen kegiatan Kan platformnya Sensitive dengan spesifik Itu ada 17 komponen Tetapi ada rulesnya Pak Tidak semua cocok Ya Tidak semua cocok Yang 17 menurut rules Tidak semua cocok Yang tahu dia cocok Itu adalah Pak Labanudin Dengan kepala jenis kesehatan Ini cocok dengan kita Karena Nah Kalau sudah begitu Langkahnya sudah tepat Jadi 17 menurut rule Sensitive dan spesifik Kita pilih-pilih Yang cocok dengan kita ini Yang cocok dengan kita ini Yang cocok dengan kita ini Ya Ya Benar Studi teman-teman yang lain Oh ini Nah jadi Epidem-basednya kuat Itulah sebabnya Saya bilang tadi Setiap kabupaten Kalau dia mekerja sendiri Tanpa konsep Tanpa konsep Nah Kalau kita sudah buat itu Kita silahkan Susun rubriknya Pak Rubrik untuk Mengevoluasinya Kan komponen-komponen kita sudah Prinsip manajemen ini Perencanaan Penorganisasian Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Itu sederhana Sederhanaskan Ya Setelah sudah kita rubrik Pada komponen-komponen itunya Diimplementasi itu program Pertengahan Sebelum pertengahan Sebelum pertengahan Harus ada realis evaluasi Namanya Realis evaluasi Asumsi-asumsi awal Yang kita bangun Apa rilih Apa jalan atau tidak Kalau dia tidak jalan Kumpulkan semua lain Kita tidak jalan Mentok di sini Kelemahan selama ini Intervensi itu dibiarkan Jangan melepas Seperti melepas burung Kita tidak tahu burung ini Di mana Disangkarnya siapa Minum apa Dia di sana Sementara Nanti malam Baru kita mau ukur Burung ini kenyang atau tidak Kamu tidak tahu Dia disangkarnya Siapa Dia singgah Kan begitu ceritanya Oleh karena itu Integral di dalamnya Bagian monitoring Dan evaluasi Monitoringnya Monitoringnya Cuma dua Monitoring di coverage Di cakupan Dan monitoring Di kepatuhan Kalau monitoring Di cakupan Dengan monitoring Di kepatuhan Kita sudah pegang Dan kita tahu Angkanya trendnya naik Trendnya turun Kalau trendnya turun Warning dia Perbaiki Perbaiki cakupan Perbaiki kepatuhan Tapi kalau trendnya Tidak diperbaiki Jangan berharap Outcome akan turun Tidak akan turun dia Nah Oleh karena itu Memang ini seperti Pekerjaan tim Pak Saya membayangkan Itu ada tim Ada tim percepatan Penjagaan tim Dia akan rapat Setiap periode ini Dia akan membicarakan Dia akan diskusikan Tuntas masalahnya Kemudian jangan lupa Dipublikasi Pak Karena publikasi Kita akan Dibaca oleh orang Buang Pengakuan Tidak ada publikasi Kita kehilangan jejak Kita kehilangan jejak Setiap program Yang kita bangun Yang kita buat lagi Mulai lagi dari No Tidak ada Anunya Jadi ada tanya Saya berharap Kita bisa kerja sama Atau bisa menghubungi saya Dalam diskusi Tentang ini Karena ini bukan Soalan Memang di hire Oleh akademisi Dengan pelaksana program Praktisi di lapangan Pengalaman Sementara kami di Sulawesi Selatan Sedang Rili di dalam 240 desa 24 kabupaten kota Untuk 2022 Terima kasih Pak Saya baru Baru ketemu di kali ini Terima kasih Kita diskusi lagi Pak Siap 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 Ya ya Nanti saya akan susun proposalnya Dan Siap Langsung eksen nanti Mantap Oke makasih banyak Ya mohon maaf Ada di pantara ini Ya 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 Pak Si Rajudin Ya Oke Terima kasih Pak Banyudi Oke Untuk pertanyaan dari Pak Si Rajudin Mungkin Sudah cukup Ya ini Bagi ada Pertanyaan Baik Kita lanjut Ke Pertanyaannya Bapak Darwish Pak Labanuhi Bisa di Nonaktifkan Seolahnya Pak Oh ya Oke terima kasih Pak Ya Baik Ini pertanyaan Di chat zoom Sudah ada Pak Darwish Ditujukan kepada Bapak Ini pertanyaan Mohon maaf Saya tidak tahu Yang namanya dari siapa Pak Mursalim Ya Pak Analis Pak Mursalim Pak Mursalim Oke baik Pertanyaan adalah Pertanyaannya adalah Saat ini Tidak bisa dikinkiri Keadaan yang nyaman Karena keadaan Alam yang dimaksud Kalau Pak Darwish Secara Fisiologis Fisiologis Aktivitas apa Yang berdampak Pada Mempertahankan Atau meningkatkan Kesehatan Terima kasih Silakan Pak Ini pertanyaan Yang terjadi Bersambung Tidak bisa dikinkiri Terima kasih bersepeda, dari gerakan-gerakan melompat misalkan tapi yang tak kalah penting karena kalau kita mau membakar lemak itu mungkin di atas 45 menit, tapi terkadang 50 tahun itu 45 menit masih bisa masih bisa berapa set, misalkan saya 53 tahun masih bisa main 3 set membul tangkis misalkan walaupun lutut sudah sakit jadi itu mungkin kita yang paling bagus, paling aman berdasarkan lijut nadi ya ini memang dosis latihan itu di lijut nadi sebenarnya jadi misalnya 220, ini sudah standar memang, 220 di kurang umur misalnya 50 tahun 220 di kurang 50 misalkan 170 berarti itu adalah lijut nadi maksimal tidak bisa lebih daripada itu, kalau lebih daripada itu mungkin ko makin mungkin makanya mungkin kita mau target latihan 60 persen ya setelah kita tentukan 170 itu dikalikan 60 persen ternyata di jenud nadi per menit itu 102 itulah standar kita latihan kita 102 per menit itu yang kita kita kejar dan ini biasanya sangat sangat sulit mengejar di sesuatu itu tapi dengan menggunakan polar misalkan pengukuran di jenis nadi nah tapi kalau mau amannya misalkan ya kita jenis-jenis latihan itu jenis olahraga kalau bisa kita jogging saja ya bukannya renang yang aman ya ada tapi biasa bertolak-belakan dengan hobi misalkan seperti saya hobinya main bulu tangkis ya harusnya tidak bisa lagi tapi kalau hobi mau dapat apa lagi tapi kalau secara amannya kita harus berjalan ke aki ya jogging, renang, bersepede itu yang aman sebenarnya itu kalau bersatkan mudah-mudahan Pak Musali itu mungkin yang jelas ini Pak Musali saudara saya praktiknya memahami Pak praktiknya karena saya sudah katakan tadi kita memupayakan namanya apa ya relative fitness ya artinya itu bagaimana fisikal kita itu dimiliki misalnya kebukaran jenis paru saja tidak usah kita latihan untuk fleksibilitasnya yang bagus makanya saya biasa bercanda sama siswa saya itu kalau pusat bisa 60 kali sampai 7 kali atau sitap dulu saya bisa kayaan dulu kan dulu sekarang gak bisa jadi kita apa namanya mencari yang aman saja ya tapi paling aman kalau kita selalu mengukur di jut nadi ya inilah mungkin apa namanya zona latihan yang kita bisa menjadikan ukuran proses latihan dengan berjaga dari tadi saya kira itu saja moderator ini sedikit lagi pak mana yang lebih baik ya ini pertanyaan lanjut ini mana ketanyaan yang lebih baik sehat atau sehat dan bugar untuk ukuran masyarakat bukan atlet jadi yang mana yang lebih baik sehat atau sehat dan bugar ya kita melihat saja tadi definisi bugar saya sebenarnya kita bisa merasakan diri kita bahwa definisi itu kita sudah katakan bahwa apabila sudah kita melaksanakan aktivitas berat ya masih ada cadangan tenaga yang kesahkan kita misalkan saya katakan tadi waktu kantor kita yang 4 setelah pulang dari rumah masih bisa mengerjakan sesuatu ya masih bisa misalkan apa ya mencuci atau apa dan lain-lainnya tidak merasa apa ya tidak merasa lelah itu dikatakan sehat dan bugar kan gitu ya kalau kita pulang dari kantor misalkan sudah lelah berarti itu kan kalau ukuran atlet ada lagi kalau atlet ini luar biasa atlet itu misalkan denyut nadi istirahatnya itu bangun tidur biasa mencapai 50 permenir kan gitu berarti denyut nadi cadangannya itu sangat panjang kan gitu kita ini orang awam mudah-mudahan kalau kita praktik sebentar bangun tidur berada 70 lah ya kalau 70 permenit kita bangun tidur sudah luar biasa tapi kalau sudah 100 atau bakal lebih 100 coba cek lagi tensinya misalkan ya karena hubungannya juga jantung ya ini cari amannya ya kalau atlet itu memang luar biasa latihannya ya ya kalau dosisnya itu tiga kali sehari kan latihannya kepala atlet yang berprestasi kita ini minimal tiga kali seminggu yang kontinus sebenarnya berdasarkan latihan dan itu memang gampang sekali kita dapat 60 persen tingkatkan 70 persen misalkan karena kalau latihan itu yang paling minimal 50 persen sebenarnya ya itu punik oke baik pak terima kasih mungkin bapak ibu ada yang mau interaktif langsung bertanya kepada dua narasumber kita bapak sirak maupun pak silakan bapak ibu ada pertanyaan dari ibu muha sudah saya coba jawab iya iya maksudnya ini pak sirak kan di katakan itu sudah di makanan dan lingkungan ya penyebab dominan stunting tapi di forum luar sana itu masih perdebatan ada yang mengatakan pola asuhnya karena pola asuh itu masuk di dalam pemberian makanan pada seribu hari pertama kehidupan jadi ini yang saya belum paham betul apa sebenarnya penyebab yang paling dominan ini stunting terima kasih pak dokter pencerahannya gimana kini ibu muha jadi begini kalau konsep nutritional status itu dua variable yang langsung makanan dengan lingkungan nah cuma persoalannya makanan dan lingkungan ini itu dibungkus oleh pola asuh isi dari pola asuh maksudnya isi dari caring practice hygiene practice feeding practice health seeking behavior itu akan meningkatkan asupan dan kualitas lingkungan yang baik jadi bungkusan besarnya ember besarnya itu adalah pola asuh di pola asuh ini kalau di beberapa regional itu ternyata akan membaik kalau orang itu ANC-nya bagus misalnya kenapa kalau ANC-nya bagus akan membaik karena dia kontak dengan penyuluh dia kontak dengan bidan dia kontak dengan kesehatan sehingga deteksi-deteksi gangguan-gangguan selama karena itu bisa diketahui nah jadi cocok itu di pola asuh bungkusannya ibarat dia ember ember ini isinya ada makanan dan ada kesehatan lingkungan tapi pola asuhnya itu ember jadi di dalam model UNICEF dengan WHO juga itu pola asuh itu bermuara dua jadi kalau pola asuhnya diperbaiki selesai urusannya itu dengan makanan selesai urusannya dengan sanitasi karena begini bagaimana kalau ada orang miskin diperbaiki pola asuhnya tinggal di daerah kumuh membaik kalau dia patuh tapi kalau dia tidak aparan lingkungannya lebih kuat itu di kasusnya ada kasus depiasi positif namanya jadi depiasi positif itu dianya orang yang miskin tinggal di daerah kumuh tapi tidak stunting atau tidak memanfetrisi anaknya karena dia memperbaiki pola asuh pola asuhnya bagus dan pola asuh ini diajarkan atau dipelajari oleh siapa oleh itu tenaga-tenaga kita yang siang malam mendamping mereka jadi memang sementara masih itu sekarang masih di pola asuh bungkusannya makanan dengan lingkungan bicara pola asuh juga termasuk disitu bagaimana menstimulus yang terbaru itu ada stimulus timbul kembang stimulusnya betul itu jadi sebenarnya kalau semua program kita itu jalan di masyarakat itu protektif sekali sebenarnya cuma itu butuh satu lagi Pak Pak Masih ada waktu Pak Ibu Moderator sedikit lagi saya ingin mencoba memasukkan di dalam tadi evaluasi yang pertama dibahas Pak Sirak saya ingin mencoba memasukkan konsep analisis fishbone di dalam pengendalian pengawasan stunting ini jadi saya mencoba itu nanti kebetulan saya orang manajemen Pak Sirak jadi di dalam menyebabkan perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian pengawasan itu kalau istilah kami di dalam manajemen keperawatan nah di dalam pengendalian pengawasan itu harus dilakukan analisis fishbone analisis tulang ikan gimana kita bisa melihat disitu gimana letak sumber kesalahan kalau misalnya terjadi kesalahan kenapa ini stunting tidak turun seperti itu nah itu bisa dipakai analisis itu Pak Sirak jadi saya akan terima kasih betul jadi di sudah 3 tahun juga saya teliti tentang stunting ya makasih fishbone itu memang salah satu pendekatan dimana rusuk-rusuknya itu akan menuju ke arus utama rusuk-rusuk yang lainnya ini menuju ke arus utama arus utama itu akan mempengaruhi outcome itu juga salah satu model dia linear dengan logik model dia linear dengan logik model jadi kalau ibu membuat fishbone pada bagian ekor pada bagian tengah dan pada bagian kepala itu masing-masing kita harus rumuskan yang mana input yang mana proses yang mana input kami jadi itu pasti ketemu dia misalnya 5 tulang besar letak kesalahan kenapa stunting ini tidak nah di tulang tulang kecilnya itu kita cari lagi kan di tulang ekor itu kita sudah tulis bahwa kan selamanya itu kalau tulang ekor itu tekan kadang-kadang tulang kecil yang menjadi harapan nah itu yang kita tulis di situ jadi sangat menarik kalau memang kita masukkan di analisis di situ seperti kan kadang-kadang dari tulang kecil itu berkumpul berkumpul banyak akhirnya menggerombok akhirnya ketahuan lembuk umum ternyata disinilah letaknya berkesalahan sampai stunting ini tidak tuntut iya seperti itu nanti mungkin saya juga bisa minta pendapat sharing sama Pak Sina ya makasih Bu moderator makasih banyak bu waktunya satu lagi yang terakhir ini cukup dijawab dengan singkat ini dari Pak Muhammad awal jadi siapa sebenarnya yang paling berhak menbiak bahwa ini adalah benar-benar stunting kalau dari standar kompetensi ahli gisi punya kompetensi untuk merumuskan itu tapi kalau dikatakan apakah dia berhak untuk berhak mengatakan sesuatu dan tidak terhadap sesuatu itu tidak diatur di dalam berbagai macam aturan tergantung kalau dia menggunakan standar yang benar diakui oleh dunia maka dia akan diiakan oleh banyak orang oke baik terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaannya barangkali sudah cukup waktu kita sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada pengatiri kita hari ini Dr. Han kemudian Dr. Sirajudin dan Dr. Darwish Jurahim yang telah memberikan pengatiran materinya yang sangat menarik ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa yang pertama adalah stunting itu hanya dengan satu indikator stunting itu sangat erat kaitannya dengan kola asil stunting adalah gangguan pertumbuhan perkembangan akibat disikurang dengan infeksi yang berulang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik setiap hari adalah salah satu fondasi dan gaya hidup sehat life activity adalah kebutuhan dasar untuk kita semua baik bapak ibu terima kasih sekali lagi saya ada pantun sedikit yang saya akan bacakan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini siang-siang pergi ke kota jangan lupa beli alpukat demikian semoga bermanfaat oke terima kasih untuk semuanya pantun mantap terima kasih bapak ibu terima kasih narasumber saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada ibu moderator kita ibu hairunima SKM MCS dan terima kasih kami ucapkan kepada ketiga narasumber atas materinya yang sangat menarik dan terima kasih juga kami ucapkan kepada kedua dosen kami di Politekes Kemenkes Makassar Bapak Dr. Sirajudin SP MCS RD dan Bapak Darwis Durahim SPD SST FT MCS telah meluangkan waktunya atas materi yang sangat bermanfaat akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara webinar series kita pada hari ini semoga apa yang telah kita ikuti ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya untuk selanjutnya acara webinar series ini akan ditutup oleh Bapak Wakil Direktur 2 Bapak Ansar SFT Visio MKS kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan makasih banyak Ibu MC Ibu Supartina Hakim Alhamdulillah tidak terasa tiga jam ini berjalan dengan begitu cepat ini karena pematerinya yang sangat luar biasa diawali dari Dr. Tan yang membahas tentang food security dan physical activity during COVID kemudian dilanjutkan oleh Pak Sirajudin pembahasan tentang stunting dilihat dari aspek logic model dan terakhir oleh Pak Darwis dengan bahasan luar biasa tentang exercises physiological jadi ini memang konsep yang luar biasa sebagai sebuah bentuk kolaboratif kita antar semua disiplin keilmuan bahwa sebenarnya makin banyak disiplin keilmuan yang mengatasi sebuah permasalahan itu makin cepat selesai atau makin tuntas karena pendekatannya adalah pendekatan yang lebih komprehensif kita bersinergi bersimbiosis memberikan masukan-masukan keilmuan kita untuk siapa untuk perbaikan-perbaikan ke depannya ada satu hal yang sering saya dengar dari Pak Sirajudin bahwa kita tidak boleh lagi berpikir business as usual benar sekarang ini tidak boleh kita masuk dalam kerangka seperti berpikir biasa-biasa saja berpikir linear tetapi harus mulai berpikir sebagai seperti tadi yang ditawarkan oleh Ibu Muhasida bahwa pendekatannya harus pendekatan fishbone management jadi pendekatan banyak bagan alir yang bisa memucahkan satu permasalahan itu artinya disiplin keilmuan yang ada di Politekes Makassar ini harus punya kontribusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan kesehatan terutama masalah kesehatan urban atau masalah-masalah kesehatan perkotaan saya berpikir harusnya pada waktu ke depan pada saat kita melakukan webinar ini kita harus mengajak anak mahasiswa kita untuk banyak aktif mengikuti kegiatan webinar ini karena ini nilai manfaatnya luar biasa untuk anak didik kita supaya semua anak didik dari disiplin keilmuan apapun dia bisa memahami disiplin ilmu temannya yang lain sehingga yang muncul adalah respect ada muncul rasa menghormati disiplin keilmuan yang lain dan dia bisa melihat di titik mana dia bisa masuk dalam kontribusi pengentasan masalah kesehatan perkotaan tersebut saya kira ini hal yang luar biasa satu saat saya mulai berpikir seperti ini Pak Kapus Jamu ada satu kondisi yang kita diskusikan lalu kita diskusikan dari disiplin keilmuan kita yang sama-sama ini jadi kita tinjau dari aspek isinya kita tinjau dari aspek TLM-nya kita tinjau dari aspek fisioterapinya lingkungannya dan semua disiplin keilmuan melihat permasalahan itu jadi mungkin besok-besok selain ada cara seperti membawakan materi ini kita membahas satu materi penyakit yang ada di perkotaan lalu kita tinjau dari aspek bahwa apa sih kontribusi daripada disiplin A B dan C supaya kita akhirnya meramukan satu matriks pemecahan masalah saya kira saya kira ini buah pikir yang bisa kita jadikan apa ya kayak tempat-tempat nongkrong sambil memikirkan sesuatu apa bisa terentaskan apa terwujudkan atau tidak itu kan yang penting ada ide dulu karena biasanya ide itu muncul dari sesuatu yang tiba-tiba lalu kemudian dirumuskan dan dijadikan sebagai satu patron akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber yang bersedia berkontribusi dalam kegiatan webinar ke-8 ini dan tentu penghargaan yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh teman-teman saya yang hadir dalam kegiatan webinar ini saya percaya bahwa weekend ini harus tetap diisi dengan kegiatan yang produktif dan webinar ini menjadi salah satu kunci penting bahwa ini adalah kegiatan yang produktif juga akhirnya kita menghimbau agar kita hadir lagi pada webinar yang ke-9 kalau saya tidak salah pada bulan Juli secepatnya yang akan tetap dikoordinasikan oleh kegiatannya oleh Kapus Jamu demikian Bapak Ibu sekalian mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin dan akhirnya kita kembalikan kepada Saudara MC Wabillahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Ansar SFT Visio MKS Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat dan sertifikat akan dikirimkan secara otomatis melalui email masing-masing Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian webinar seri 9 selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang sempat hadir pada webinar kali ini Kami memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya Sebelum kami tutup webinar hari ini mungkin kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu dimohon kepada Bapak dan Ibu mengaktifkan kameranya Saya izin screenshot selamat menikmati baik terima kasih sekian dari kami kami mohon undur diri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh